Bonus pertama yang diberikan, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima. Nanti saat sholat, datang kepada aku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Saat anda mulai berdoa dalam keadaan berdiri, kata Allah, kalau benar bacaan al-fatihahnya, maka semua yang anda mintakan di detik itu, akan langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kalau anda cuma baca dengan lisan, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang anda mintakan dijawab. Mustahil. Hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat yang terakhir, yaitu pada firman Allah SWT. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku, dimanapun anda berada. Seperti pernah kami sampaikan, al-fatihah termasuk surat yang sangat penting, dan juga seluruh surat yang lainnya penting, namun setiap surah, seperti saya sampaikan, memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Al-fatihah adalah surah yang sangat istimewa, karena ia menjadi satu-satunya surah yang membuka bacaan di dalam salat. Al-fatihah adalah surah yang sangat istimewa, karena ia satu-satunya surah yang menjadi pembuka dalam mushaf Al-Quran. Karena itu, dia disebut dengan al-fatihah, dengan al-nya bermakna ma'rifah, karena membuka dua keutamaan tadi. Tidak ada yang paling utama dalam ibadah, kecuali salat, itu yang paling nomor satunya, dasar dari semua ibadah, dan tidak ada yang disebut nilai-nilai kebaikannya tertinggi, kecuali menekat kepada Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَةِ Yang terbaik di antara kalian, adalah orang yang mau belajar Al-Quran, lalu mengamalkannya. Baik itu salat, yang menjadi amalan pertama yang akan dihisap di hari kiamat, إِنَّ مَا أَوَّلُ مَا يُحَسَبُ بِهِ الْعَبْدِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ السَّلَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَسَبُ بِهِ الْعَبْدِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ السَّلَةِ Sungguh amal pertama yang akan dihisap oleh Allah, kata Nabi di hari kiamat, adalah salatnya. Jika salatnya baik, إِذَا صَلُحَتْ 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 سَئِرُ عَمَلِي Jika salatnya itu benar dan baik, maka benar dan baiklah seluruh amalan yang lainnya. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَئِرُ عَمَلِي dan jika salatnya itu jelek, maka akan berdampak pula pada buruk amalan-amalan yang lainnya. Anda bayangkan, dalam hal salat dibuka dengan Al-Fatihah bacaannya, dan dalam kiraat Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi cukup dua hal ini, menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah Al-Nya bisa bermakna istirahat. Yang berarti, pembuka pada seluruh hal-hal yang bernilai baik di sisi Allah SWT. Fatihahnya pembuka segala kebaikan, Al-Nya menunjuk pada keseluruhan. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki. Dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik, dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik, maka di dalam Al-Fatihah, ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan capupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Saya sudah terangkan dari awal sampai dengan ayat yang ke-6, sekarang kita akan sambungkan pada ayat yang ke-7, sebelum masuk ke ayat yang terakhir ini, saya ingin tegaskan kembali, dalam salah satu hadis kudsi yang pernah kita bahas di pertemuan terakhir, jika seseorang benar membaca Al-Fatihahnya dengan hatinya yang paling dalam, lalu dia amalkan dengan baik, maka kata Allah melalui lisan Nabi SAW di hadis kudsi, perhatikan kalimatnya, ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku, jika hambaku benar sampai bacaan Al-Fatihah, di ayat yang terakhir kemarin, jika benar bacaannya sampai di situ, kata Allah, bonus pertama yang diberikan, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan, ingat itu, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan, karena itu, pembuka perintah sholat, itu diawali dengan kalimat minta sesuatu, Quran surah ke-2 Al-Baqarah, ayat ke-45, perhatikan cara menerjemahkannya, kata Allah, jika anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar, lalu mintakan solusinya kepada Allah, logika sederhananya begini, kalau bapak ibu ada kesulitan, tentang perihal tertentu, maka anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya, handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan, servis di situ, motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel, baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter, jelas ya, sekarang, hidup kita punya masalah, maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya, siapa itu, carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya, bukan cuma sekedar memperbaiki motor anda, dengan kunfaya kun, dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik, bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru, maka ketika anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau, setiap hari, supaya engkau bisa menyampaikan kepada aku, keluhan apa yang sedang kau rasakan, masalah apa yang anda miliki, maka datang kepada aku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian, maka muncullah kalimatnya, jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima, nanti saat solat, datang kepada aku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan, karena itu solat disebut dengan solat, di dalam semua kitab fiqih, itu seakar dengan kata ad-do'a, solat secara bahasa, artinya doa, karena itu semua bacaan solat, dari mulai takbir sampai dengan salam, isinya doa semua, silahkan anda cek, saat mulai takbir, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baini khatayaya, doa, anda ruku, subhanarabbi al-azim, doa, ia tidak, sami Allahuliman hamidah dan seterusnya, doa, sujud, doa, duduk di antara dua sujud, jelas doa, rabbil firli wal hamidah dan seterusnya, tahiyyat, doa, bahkan sebelum kita salam, bukankah kita minta empat permintaan yang paling utama, ya, Allahumma inni a'udhubika min aza bi jahannam, wa min aza bil qabri, wa min fitnatil mahya, wal mamat, wa min syari fitnatil masih, ada jalan empat, masih doa juga, ditutup dengan salam pun, doa, assalamualaikum warahmatullahi, doa, mendoakan sekitaran kita, semoga anda selamat dalam kebaikan, mendapatkan rahmat Allah dan berkahnya, kanan kiri, semua doa, dan berita baiknya, saat anda mulai berdoa, dalam keadaan berdiri, kata Allah, kalau benar bacaan al-fatihahnya, maka semua yang anda mintakan di detik itu, akan langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang berkata, masa sih, masa sih ya Allah, makanya ketika ada orang yang kemudian menyoal, masa sih, maka ditanyakan oleh Allah, iman kamu di mana, katanya yakin dengan saya, katanya beriman, iman itu yakin tanpa ragu, saya ulangi, iman itu yakin tanpa ragu, jadi kalau anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, tidak boleh ragu, karena itu kalimat Quran dibuka dengan, jangan pernah ragu, dari kalikita bulan, dari kalikita bulan, dari kalikita semua isi Al-Quran itu, jangan pernah diragukan, karena itu ketika anda yakin tanpa ragu, yakin tanpa ragu disebut dengan iman, orangnya disebut dengan mu'min, ketika ada orang yang berkata, ya Allah benar akan dikabulkan, maka langsung oleh Allah dipertanyakan imannya, dipindah ke Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 153, paling kanan sebelah bawah, kalimatnya sama persis, tapi pembukaannya berbeda, yang pertama Al-Baqarah ayat 45, ada yang berkata, benar ya Allah, langsung dibalikan oleh Allah, ya ayuhal ladhina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, kau kan sudah beriman, masa masih tidak yakin juga dengan saya, kamu masih ragu, kata Allah, di mana iman kamu, kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ya ayuhal ladhina amanu, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran, jika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan, sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah, kalimat sholat dibuka dengan iman pertamanya, artinya sebelum sholat, kita yakin dulu, ada manfaat dalam sholat, jadi kalau ada orang yang tidak sholat, dipertanyakan imannya di mana, sama persis kalau ada orang yang sholat, dan tidak memohon kepada Allah, atau ragu, kata Allah iman kamu di mana, ya ayuhal ladhina amanu sta'inu, bisabri wassalat, karena itu sebelum kita dalami lebih jauh, saya ingin tekankan dulu ini sebelum isyah, begitu anda sampai pada kalimat, iya kana'budu wa iya kana'sta'in, maka tanamkan keimanan dalam diri kita, itu poin pertamanya, yakin pasti Allah kabulkan, yakin kalau kita minta, pasti Allah akan berikan, jadi kalau anda cuma baca dengan lisan, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang anda minta akan dijawab, mustahil.